Intro Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Depok harus mampu menyukseskan sejumlah program pemerintah kota Depok untuk membangun pembangunan. Karena itu, Wali Kota Depok, Muhammad Idris, ingin semua anggota permuka ikut berpartisipasi dan menyosialisasikan program Depok Bersahabat. Muhammad Idris mengatakan saat ini pramuka sudah sesuai dengan visi kota Depok, unggul, nyaman, dan religius. Salah satunya tampak dari perilaku dan sikap mereka yang berpenampilan religius. Idris menunturkan, Pemkot Depok akan terus mendukung kegiatan yang dilakukan Gerakan Pramuka sebab perkembangan suatu kota dapat dilihat dengan aktifnya organisasi yang melibatkan semua peserta didik, terutama untuk mengembangkan kreativitas. Selain itu, Pemkot Depok telah menyiapkan sebidang tanah di kawasan Grand Depok City untuk membangun gedung pramuka. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung sejumlah kegiatan pramuka yang ada di kota Depok. Dari perilaku, sikap, religius, dari sisi penampilan kenyamanan, dan dari sisi prestasi, kita harapkan menjadi pramuka yang unggul. Sudah saya siapkan lahannya, tinggal saya memancing siapa yang mau berlomba-lomba dalam kebaikan membangunkan gedung pramuka. Bisa dari pengusaha, bisa jadi provinsi. Saya memancing untuk berlomba-lomba kebaikan. Lahannya di mana lagi? Lahannya ada di GDAC. Di sebelah PGRI, luasnya sekitar 2 ribu.